Al-Fatihah Al-Fatihah Sebagai berikut Kemenangan yang dicapai manusia di dalam usaha dan amal yang dikerjakannya adalah sekedar ketinggian kecerdasan akal dan sopan santinya Itu menemukan bahwa kemenangan itu tergantung kepada kecerdasan akal dan sopan santinya Oleh sebab itu Kemenangan tanah air Menang Memang mereka berkorban dan dengan tenaga, dengan jiwa Tetapi diplomat berkorban dengan akal dan pikirannya Lalu sehabis perang Setelah ditandatangani surat perdamaian Panglima-panglima perang kembali menjadi serdadu biasa Ikat oleh dinas dan disiplin Maka Negeri-negeri yang telah usut Yang telah menanggung rugi Diatur dan ditegakkan kembali oleh ahli-ahli pikir Yang peperangannya dengan akal pikiran Lebih hebat daripada suara meriam Itulah sebabnya Kemal Pasa Disebut seorang pahlawan besar Pahlawan di waktu perang Dan pahlawan di waktu damai Sebab adanya terkumpul Kekuatan hati dan kegagahan seorang militer Dengan ketangkasan pikiran seorang diplomat Dengan lemah lembut seorang ahli pikir Bisa mencapai sesuatu yang kadang-kadang Belum tentu tercapai dengan bayonet Kita Mesti menjadi seorang gagah perkasa Tetapi di samping itu Kita pun mesti menjadi seorang budiman Seorang yang panjang pikirannya Seorang budiman senantiasa mendengarkan Suara perasaannya sendiri Suara yang senantiasa menyelinap Di dalam hati sanubari Dia mengerti Bila dia mesti menurut rasa marah Dimana tempatnya mengambil kesempatan Maju saja ke medan perang dengan gagah Tetapi akal tumpul Bukanlah pekerti Seorang yang gagah Tapi kecerobohan yang biasa dilakukan Oleh orang-orang yang umum Seorang yang berjiwa besar Memandang lebih Dahulu di sasaran mana Dia mesti berlawanan Dan medan mana Yang mesti Maksudnya Baginya bukan sebarang waktu Menyuntak pedang Bukan di sebarang waktu Menghamburkan mulut yang berisi ancaman Karena ancaman itu tidak ada Dalam riwayat hidupnya Apabila satu kali Dia telah tampil di muka Pulangnya Hanya untuk dua perkara Esa hilang Dua terbilang Memaafkan kesalahan musuh Yang telah menyerah Dan mengaku Adalah Kesenangan Budiman Karena membalas dendam Hanyalah pekerjaan Yang telah terbiasa Dari manusia biasa Jika dia masuk dengan Kemenangan ke negeri Orang lain Tidak ada mengganggu Orang-orang preman Yang sedikit pun Tidak ikut Dalam perjuangan itu Dia tidak mau Mengotori pedangnya Orang banyak Tidak bersalah Bukanlah musuhnya Mereka bukan lawannya Salahuddin Al-Ayubi Dipandang oleh Pahlawan Dan Raja-Raja Eropa Ketika peperangan salib Sebagai seorang satya Satria Atau reader Yang di Eropa sendiri Jarang tandingannya Terdengar kepadanya Berita Bahwa musuh besarnya Richards Hati singa Raja Inggris Sedang sakit Dikirimnya seorang tabib Untuk mengobatinya Sampai sembuh Pahlawan-pahlawan Penjaga King Richards Mula-mula Tidak percaya Bahwa tabib yang dikirim itu Bermaksud jujur Tapi dengan konten Tabib itu Menyampaikan pesan Junjungannya Bahwa kedatangannya Hanya semata-mata Akan mengobati Seorang yang sakit Sultan lebih suka Richard itu Sembuh dari sakitnya Karena jika Dia telah sehat Mereka akan dapat Meneruskan perjuangan Secara pahlawan Dan sehat Sama sehat Sebelum kemenangan Di medan perang Salahuddin telah Menang Di medan budi Sebab itu Kita pun harus Memperingati Pahlawan-pahlawan Tanah air kita Sebagai Tengku Iroh Membonjol Pangeran Dipengoro Pangeran Dipenogoro Yang oleh orang-orang Eropa sendiri pun Diakui Bahwa meskipun Mereka itu Kalah Di medan perang Mereka tetap menang Di medan dunia Demikian juga Seketika Seorang budiman Seorang muslim Seorang yang mengeluarkan Pendapat baru Masih dibenci Oleh masyarakat Tiap-tiap orang yang Diberi Allah nikmat itu Senantiasa Didengci orang Dibenci Dan dimengkiri Orang kebaikannya Dibongkar-bongkar Kesalahannya Dibuntang-bantingkan Kadang-kadang Yang bukan kesalahannya pun Dikatakan kesalahannya Tetapi Ketahuilah Bahwa tiap-tiap orang Yang tegak sendiri Yang bukan mengikat Orang lain Tetap percaya kepada dirinya Dan tuntutan Tuhannya Setiap mereka itu Semasa hidup Semasa hidupnya Dibenci orang Sebab tubuhnya Sebagai manusia Masih kelihatan Setelah mereka mati Kenang-kenangan Atas diri mereka Lebih panjang usianya Daripada tubuh mereka Dan lama Si pembenci itu Hilang Tidak disebut-sebut lagi Orang-orang Sebagai Ghazali Ibn Arabi Ibn Hazmin Dan lain-lain Dituduh Perusaha agama Disuruh Bakari Kitab-kitab mereka Meskipun Kitab-kitab itu Terbakar Namun mereka Tidak turut Terbakar Melainkan Nama-nama Pembenci itu Yang menjadi Kesanalah Lebih baik Mencari Kemenangan Kemenangan sesudah mati Kemenangan yang kekal Adapun di kalah hidup ini Belumlah Akan Terang Kalah menang Sebab tubuh masih dilihat orang Sebab itu mereka belum Hendak mengikutinya Tidak satu perkara yang lebih hina Bagi buniman daripada Lobatama Tidak ada yang lebih mudarat Daripada Perebutan Pangkat dan pengaruh Apabila setelah dipakai Pula bujuk Cumbu Fitnah di sini Asut di sana Sesuatu bangsa Tidak akan dapat Memelihara Kemudian dan Mertabatnya Melainkan dengan rasa Kasih sayang Tahu di mana kita harus Tegak Orang harus insab Bahwa kemenangan Tidaklah tercapai Kalau semua Orang menjadi General Mesti Mesti ada Serdadunya Mesti ada Tukang masaknya Tukang musiknya Tukang jahit Bahkan kuli Tukang galik Tanah pun Mesti ada Insab akan Kedudukan masing-masing Adalah pangkal kemenangan Kalau semua hendak Menjadi general Semuanya akan kalah Seketika terjadi Perang satu negara Israel dengan Tujuh negara Arab Pada tahun 1999 Negara-negara Arab Kalah Orang bertanya Kepada Jamal Abdul Nasir Mengapa Tujuh negara-negara Arab Kalah Oleh Saudi Yang hanya Satu negara Nasir menjawab Itulah Itulah sebabnya Kami kalah Mereka bersatu Sedang kami pecah Jadi Perpecahan itu Yang membuat Kekalahan Mereka bersatu Walaupun satu Ini dia Tujuh Negara-negara Arab Tapi mereka Becah Mereka kalah Bila mana telah Berebut pengaruh Pangkat kemasuran Dan lain-lain Perpecahan pun timbullah Jika itu timbullah Kemarahan yang tidak Sepatutnya Di perkuda-kuda Merasyarakat Umum Untuk melepaskan Kebencian Kepada musuh Padahal hanya musuh diri Bukan musuh sendiri Riwat bangsa-bangsa Yang telah menunjukkan Bahwa pemaap Dan penyantun Juha Pangkal kemajuan Dan kemenangan Orang-orang yang ternama Pemaap lagi Pemaap lagi Tidak memperdulikan Kritik Yang hanya timbul Dari kebencian Bukan kritik Yang timbul dari Niat memperbaiki Mereka diamkan itu Maka kritik musuh-musuh itulah Yang menolong menarik Dengan tidak serang Lantaran pemaapnya Socrates menjadi Pemimpin Pikiran baru Dalam kalangan Anak muda-muda Di negerinya Dia disuruh Meminum racun Sebagai hukuman Sebab dia melanggar Kebiasaan Dan keperjaan umum Racun itu diminumnya Seteguk Demik seteguk Dengan tenang Tetapi adakah Hakim-hakim Yang menghukumnya itu Tersebut sebagai Pencipta paham Kilsafat Muawiyah Dapat merampas Khalifah dari Tangan Ali bin Abi Talib Padahal Ali lebih berhak Dengan pangkat itu Diselidiki oleh Ahli riwayat Kemenangan Al-Muawiyah Terhadap Sifatnya yang amat Mulia Yang meskipun Ali Mempunyai pula Sifat lain Yang mulia pula Namun Sifat Yang sebuah itu Padanya Tidak setebal Pada Muawiyah Yaitu sifat Hilm Pemaaf Banyak orang yang dahulu Mencari Menghinakan Bertrang Bermuka-muka Atau di belakang-belakang Kemudian menjadi Pembelanya Sebab Bila dipukul orang Dia dengan Hinaan Dibalasnya Dengan emas Diurutnya Dadanya Yang penuh Dengan kemarahan Dan dilahirkannya Senuman Pepatah Muawiyah Yalah Meskipun Rambut Yang memperhubungkan Daku Dengan umat Namun Rambut itu Tidaklah Akan putus Sebab Bila umat itu Keras Rambut itu Aku kendorkan Dan bila Mereka lunak Maka Itulah Aku helak Pada suatu hari Bertanyalah Kepada Amru bin As Heran saya Melihat Engkau Ya Amirul Muminin Pengucutkah Engkau Atau berani Muawiyah Menjawab Berani Apabila Kesempatan Mengizinkan Jika tidak Terbuka kesempatan Saya pun Mengizinkan Artinya Disini bahwa Seorang Halifah Sengkat Muawiyah Juga Memperhitungkan Bahwa Memberi mawab Itu lebih utama Daripada Menteri Karena Dengan Orang Pema'am Memiliki Akal Pikiran Yang Lebih Dibanding Orang Orang Biasa Jadi Kemenangan Itu Sebenarnya Diperoleh Dengan Akal Budi Dan Kesopanan Itu Menurut Saya kira Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih Dan Kora Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kora 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 lift Kora Kora Terima kasih.